Baik kali ini saya akan memberikan tutorial cara bongkar pasang frame set atau lower set ya untuk Marui Glock 17 Jadi ini kebetulan lower set saya sendiri yang udah menggunakan frame polimer dan neck well lalu beberapa aspect part yang udah full update ya Oke langsung aja untuk bongkar pasang lower set paling tidak teman-teman menyediakan alat-alat seperti ini Palu terus ada silotip tapi ini bukan dipakai untuk silotip saya pakai untuk dudukkan nanti lalu obeng terus ada pin punch Silikon oil dan tang ya pertama kita buka bautnya dulu nah ini baut belakang ya oke lalu kita buka pinnya pin yang ini ya Pin pengunci rear chassis Oke dilepas pinnya Sekarang saya lepas rear chassisnya sambil ditahan di sebelah sini ya karena nanti kalau nggak ditahan di sini ada knoker lock dan springnya nanti bisa loncat sambil ditekan triggernya seperti ini Nah ini rear chassis setnya sudah keluar ya Seperti itu saya taruh dulu Oke sekarang lanjut lepas naked ya atau make release Terus nah yang ini ini ditekan dulu springnya yang ada di dalam ya ini videonya kurang kelihatan Oke ditekan springnya di dorong kedepan sambil dorong nakednya ke sebelah samping kanan ya nah ini udah keluar tarik aja Oke udah keluar nakednya nah ini spring nakednya Nah ini spring nakednya kelihatan ya Saya taruh dulu terus lanjut lepas pin trigger yang tengah ini ya Nah ini silotipnya saya pakai untuk dudukan seperti ini Oke sekarang kita lepas pin trigger nya Lalu lanjut lepas slide lock yang ini ya yang naik turun ini ya nah ini ditekan bagian spring slide lock sambil di dorong Nah seperti itu Nah di dorong ke kanan ya Oke sudah keluar slide lock nya Sekarang lanjut lepas baut front chassis ya yang tengah ini Nah oke Sekarang tinggal tarik front chassis nya aja seperti ini Nah seperti itu udah keluar front chassis terus trigger ada flash stop spring slide stop trigger bar dan spring trigger bar Nah ini spring trigger bar ya jangan sampai hilang ini susah carinya harus beli satu set yang terakhir saya keluarin number tag Nah ini saya pakai number tag custom bikinan saya sendiri ya ada label aim pro nya sama nanti dengan number tag number tag yang lain pemasangannya Oke ini udah terlepas semua ya yang terakhir tinggal magwell nya aja Ini saya lepas magwell sekalian aja deh Untuk magwell ini tadinya dia pakai baut L ya tapi ini saya ganti ke baut plus biar nanti kalau misalkan baut doll itu bukanya lebih mudah Oke ini saya lepas dulu Oke ini saya lepas dulu bautnya Lalu misalkan magwell nya susah dilepas teman-teman bisa getok pakai palu karet ya biar nggak ngelukain magwell Nah ini udah terlepas nah ini udah terlepas nah ini udah terlepas semua ya oke sekarang saya lanjut rakit ulang ya untuk lower set nya ya yang pertama saya lakukan adalah memasang spring meket nah yang ini ya dimasukin ke lubang meketnya maketnya dimasukin dari sebelah kanan sambil dicek bagian dalam nah sambil ditekan juga spring meketnya oke nah ini udah pas oke lanjut pasang number tag yang ini ya untuk number tag guarder atau number tag oritm nanti sama kok tinggal dipasang seperti ini aja dipasin lubangnya nah seperti itu udah pas oke lanjut pasang front chassis nah ini namanya spring slide lock ya yang ini ya ini jangan sampai hilang juga susah carinya harus beli satu set oke saya pasang dulu trigger dan trigger bar nah seperti itu terus ini spring trigger bar nya yang kecil ini kelihatan ya dicantolin di sebelah sini ini ya posisinya ya oke ini yang ada jalur kecil di atas ini dicantolin ke sini nah udah masuk sambil ditekan ditahan nah ini sambil di atas ini seperti ini biar spring slide lock nya nggak turun ke bawah oke udah pas tinggal pasang baut front chassis oke saya kencengin dulu bautnya dipastikan kenceng ya udah kenceng sekarang lanjut pasang pin trigger ya saat pasang pin trigger ya dipastikan pinnya pas dengan lubang di trigger nah ini udah pas terus ditahan separoh gini ya setengah gini ya seperti ini nah sekarang kita pasang slide stop sebelum pasang slide stop kita pasang spring nya dulu ya spring slide stop ya seperti ini jangan sampai kebalik ya jangan sampai kebalik ya yang kaki yang ini masuk ke bawah nah disitu oke nah disitu nah ditahan seperti ini terus dimasukin di celah celah antara trigger dan front chassis sambil ditekan trigger nya seperti ini nah disitu ntar kurang pas nah ini udah pas udah masuk sambil di cek di bagian lubang ini ya jadi lubangnya slide stop harus presisi ke lubang pin trigger sambil ditahan seperti ini oke tinggal di getok aja oke ini udah pas di cek fungsionalnya oke yang terakhir pasang rear chassis set pasang rear chassis set jangan lupa sambil di tekan trigger nya biar trigger bar nya naik seperti ini ya ini tinggal dimasukin seperti ini nah seperti itu tinggal dipasin aja oke udah masuk sekarang pasang pin pin rear chassis ya oke saya pasang dulu oke udah pas ya cek fungsionalnya oke tinggal kencengin bautnya baut rear chassis ya oke udah kenceng oke yang terakhir ini pasang slide lock jangan sampai terbalik karena slide lock ini punya sisi yang berbeda jadi yang menghadap ke belakang itu sisi yang datar ya yang menghadap ke depan adalah sisi yang agak apa ini landai ya di bagian atasnya agak landai oke dimasukin dari sebelah kiri ini ditahan dulu sambil di tekan bagian spring slide lock nya kebawah ditahan ya gak pas nah seperti ini 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 udah pas ya di cek naik turunnya lancar apa enggak jangan sampai dia seret nah ini udah selesai untuk pemasangan spare part nya sekarang tinggal pasang neck well saat pasang neck well ini sama ya pasti agak seret tinggal temen-temen getok aja pakai kepalung karet oke tinggal pasang baut aja oke ini udah selesai semua kurang lebih nya seperti itu ya untuk cara bungkar pasang lower side nya lalu yang paling terakhir adalah kita harus melumasi karena spare part di bagian lower side ini rata-rata banyak yang metal atau steel jadi kita harus pakai pelumas yang memang diperuntukkan untuk part steel metal atau aluminium kita cukup pelumasi bagian ini aja nah sini tail nya oke bagian knover lock kepala hammer lalu di ini ya telinga ya di kupingnya front chassis ini ya terus di tengah-tengahnya slide lock ini biar naik turunnya lancar terus di spring trigger bar oke sudah selesai kurang lebih seperti itu terima kasih hai 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 terima kasih terima kasih terima kasih